Dari kejauhan mereka memang udah liat nih Ada apa? Ada kepala yang menggelinding Terus kepala itu menghantam-hantam dirinya di pintu Nah itulah Mama Elah langsung berlari ke arah rumah Sedangkan Bapaknya kemana? Bapaknya dikejarnya kepala itu Kepala itu dikejar, gak ada takut-takutnya Bapak yang dikejarnya ditangkap ya Dibaca-baca dia doa dibuang Hah? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam jumat ini Nadi akan kembali menceritakan Atau membagikan cerita dari pengalaman horror Wawa Semua udah part 12 aja ini ya Buat kalian yang belum nonton nih ha Semua partnya kalian boleh langsung klik aja linknya di description box Di bawah banyak dari 1 sampai 11 Dan seperti biasa sebelum aku mulai bercerita Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian Yang sudah menyempatkan waktu Dan mau berbagi pengalaman pribadi horror kalian pada kalian Untuk menambahkan koleksi-koleksi cerita horror kami ya kan Dan di malam ini aku akan menceritakan lagi 3 kisah horror yang gak kalah seremnya Dari cerita-cerita sebelumnya Wak Jadi biar gak usah berlama-lama Kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke Wak kisah pertama yang bakal aku ceritain ini Adalah cerita yang datang dari wawak aku Yang minta namanya untuk tidak disebutkan Karena cerita yang mau dia ceritain ini Menceritakan sebuah hotel yang masih beroperasi sampai sekarang Daerahnya dimana ya gak mau dia kasih tau Saking dia menjaganya hotel ini ha Gak usah lah kita tau dimana hotelnya Mau kita dengarkan ceritanya aja ya kan Nah kita sebut aja lah si kakak ini namanya Kak Rosa ya Nah jadi Wak kejadian yang dialami Kak Rosa ini Baru juga terjadi di tahun 2019 Pas Rosa dan temannya masih menjadi pegawai baru di salah satu hotel di kota dia Nah jadi ceritanya Rosa ini baru aja Wak lulus dari SMK jurusan Tata Boga kan Dan saat itu memang Rosa belum punya kerjaan Nah selang 2 bulan dari si Rosa ini lulus Akhirnya Rosa dan temannya ditawari bekerja di salah satu hotel di kotanya ini Nah temannya ini kita sebut aja Citra ya Nah disitu si Rosa sama Citra ini dikontrak Wak selama 1 tahun Untuk jadi Cook Helper Pastry Jadi semacam tim yang bisa bantuin bikin kue gitu lah kayaknya ya Nah awal bekerja di hotel itu Wak Rosa sama Citra ya cukup senang Karena memang mereka ini bisa akrab sama para seniornya Bisa bercanda-bercanda gitu lah Nah suasana hotel juga selalu rame Wak Gak ada yang janggal sama sekali Tapi Wak kejadian aneh ini mulai terjadi Di saat memasuki bulan kedua Kejadian aneh kayak tiba-tiba Pintu ketukup sendiri Terus ada suara tapi gak ada orangnya Ada suara benda jatuh tapi waktu dicek gak ada yang benda jatuh sama sekali Dan macam-macam Wak Awalnya mereka itu mikir Oh itu mungkin ulah senior mereka yang lagi iseng Lagi tuh kerjaan anak baru ya kan Biasalah yang namanya bercanda Gak ada pikiran aneh-aneh nih Sampai pada suatu hari Wak Mereka digangguin Satu hari full oleh penunggu di hotel tersebut ya Jadi ceritanya suatu hari hotel ini lagi rame Karena ada acara pernikahan Ini sebelum pandemi Wak ya Dari akad sampai resepsi Otomatis kan Rosa sama si Citra ini harus kerja sampai malam Wak Dan mereka diminta untuk senior mereka untuk ambil double shift Jadi memang kerjanya full day gitu ya Nah pagi harinya nih Wak Pagi nih ya Pas keluarga mempelai mau check in kamar Rosa sama Citra ini diminta untuk buat fruit basket Macam welcome gift gitu lah Jadi bingkisan yang isinya buah-buahan gitu Wak Nah jadi setelah ngambil buah-buahan Mereka sempat nih pergi ke kolam berenang Mau ngambil bunga untuk hiasannya By the way di kolam berenang itu ada kayak pohon kamboja gitu Wak Dan kolam itu langsung berhadapan dengan teras kamar tamu Ya bisa kebayang ya Nah setelah selesai mereka ambil bunga Jalan lah itu mereka mau balik ke dapur Jadi mereka ini jalan balik ke dapur itu Di luar bangunan hotel ya Wak ya Tapi masih dalam area hotel Jadi kalau mereka ngelewatin kolam berenang untuk arah ke dapur itu Mereka masih bisa nih ya Ngeliat teras-teras kamar-kamar hotel ya Nah pas udah ngelewatin dua kamar Wak Ada tuh mereka liat Bapak-bapak lagi duduk di atas kursi goyang di teras kamarnya Nah sebagai pegawai ya mereka sapel lah itu bapak mereka senyumin Dia senyumin balik sama bapak itu Wak Dan ya mereka jalan lagi Nah pas di jalan itu mereka pas pula berpapasan sama salah satu staff room service Nah nanya lah si kakak room service ini Dek kalian lagi senyum sama siapa? Kata dia kayak gitu Mungkin pas tertengok sama dia waktu mereka senyum nyapa bapak itu kan Nah bingung si Ros sama Citra Wak Ngasih si kakak ini gak ngeliat ada tamu Dia jawab sama Citra Oh itu kak ada bapak-bapak tadi lagi duduk di teras Kata dia kayak gitu Sambil si Citra ini nunjuk ke kamar yang mereka maksud Nah pas kamar itu ditunjuk oleh si Citra Bapak itu udah gak ada Wak Sak kursi-kursinya juga gak ada Ya pikir mereka kan oh bapak itu udah masuk ke dalam Sambil bawa kursinya mungkin Kursi goyang ngapain gue masukin ke dalam Nah pas si Citra nunjuk kamar itu Wak Bingung si staff room service ini Dek itu kamar masih baru loh Belum ada tamu Isinya aja juga belum ada Kata dia furniturenya tuh loh belum ada Bingung lah mereka berdua ini nengok ya Jelas-jelas mereka ngeliat ada bapak-bapak lagi duduk di kursi goyang tuh kan Dahlah tuh pergi staff room service ini Nah setelah mendengarkan perkataan si room service ini Rosa sama Citra penapsaran Pergi Wak mereka ke kamar itu kan Luar itu Mau ngeliat nih apa bener kata-kata si staff itu Kalau ternyata kamar itu memang masih kosong belum diisi barang-barang Pas mereka nyampe depan kamar itu Mereka ngintip dari jendela Terkejut mereka Wak Betul soalnya Kamar itu masih baru Gak ada furniture apa-apa Bukan satu yang ngeliat bapak itu Dua-duanya Sama-sama menyapa Berarti gak halu mereka kan Nengok itu ya apalagi tebirit lah Langsung lari mereka masuk lagi ke dapur Dah itu kejadian pertama Pagi-pagi tuh padahal Wak Pagi Dah kita lanjut nih ya Ke kejadian di siang harinya Pas siang-siangnya Wak Jam 12 siang ini ya Di dapur gak ada orang Semua seniornya si Rosa ini Lagi pada makan siang semuanya Rosa sama si Citra Belum pergi makan siang Karena memang mereka masih ada Sedikit pekerjaan lah Yang memang harus diselesaikan Si Rosa ini masih harus Ambil coklat Di ruang pastry Nah by the way Ruangan pastry mereka ini Punya dua ruangan Wak Satu untuk produksi kue Satunya lagi untuk produksi coklat Ya nah pas si Rosa masuk Wah tiba-tiba ada suara orang Nangis di dalam chiller Jadi chiller tuh kayak ruangan Freezer yang besar tuh Wak Tempat penyimpanan kue-kue itu Mungkin takut si Rosa Ih kok ada suara orang nangis Langsung dia pergi lari ke ruang sebelah Wak Nah di ruang sebelah itu Ternyata memang ada Citra Citra nanya kan Nah Citra ini ngok si Rosa terbirit Dia nanya ngapa kok lari-lari Si Rosa bilang Wah di chiller ada suara orang nangis Cip katanya Heran lah si Citra ini kan Alah apa nih kok Perasaan kok aja Mana ada orang nangis Chiller dingin itu Nah waktu dibilang kayak gitu Si Rosa ini diam aja Dia mikir Oh mungkin iya kali ya Itu perasaan aku aja mungkin Mana ada orang dalam chiller gitu Apalagi ditambah Kejadian aneh di pagi harinya kan Oh enggak enggak itu Perasaan aku aja Perasaan aku aja Katanya Dala tuh Nyoba denangin diri dia Wak Nah di saat itu Karena si Rosa ini masih harus Balik lagi ke ruangan sebelah itu kan Wak Kan memang masih ada tugasnya Dan perasaannya masih belum enak nih Rosa maksalah Citra Untuk nemenin dia ke ruangan itu Wak Kawanin lah aku ke ruangan sebelah Yuk kata dia gitu Nah si Citra ini pun Akhirnya mau ikut Wak Dah pigilah ini ya Mereka berdua ke ruangan sebelah Pas sampai di ruangan itu Rosa ini Enggak denger lagi tuh Suara orang nangis di chiller Baru dia berani Rosa pun masuk lah Ke dalam chiller itu kan Memang mau ambil coklat Nah pas masuk ke dalam chiller Wak Tiba-tiba pintu chiller itu Ketuk-tuk kayak ditendang gitu loh Dari luar Dan lampu di dalam chiller itu Mati semua Panik lah si Rosa Wak Langsung teriaknya Citra Kok kalau bercanda Jangan kelewatan kok ya Ada-ada Joko Deng yang di dalam ini buka Kata si siapa? Rosa Nah pas si Rosa teriak kayak gitu Wak Enggak ada jawaban dari luar Rosa pun digedor-gedor Woy Citra buka ini Sejuk di dalam ini Nah sebenarnya Wak Di dalam pintu chiller itu Kan ada gagang pintunya juga kan Tapi gak tau kenapa Gagang pintunya tuh Gak bisa digerain Paham gak sih kalian? Kan gagang pintu Kalo ceklek-ceklek bisa kita gerain kan Ini gak kesta deh Wak Gak mau diturunkan Makin panik si Rosa nih Wak bisa beku aku di dalam ini Makin menjadi-jadi lah kan Teriak deh Citra, Citra Aku gak usah macem-macem Citra Buka-buka-buka Gitu deh kayak gitu Lama juga Wak si Rosa tuh Dalam chiller tuh tuh kalian Nah karena dia udah sampe ngerasa Dia udah menggigil ya kan Udah gak kuat si Rosa nih Wak Betul-betul kayak ngerasa mau pingsan Tiba-tiba Baru itu pintu chillernya kebukaan Zat gitu Dan kalian tau Citra yang bukain pintu Dengan wajah kayak orang bingung Gak mau panik Wak Tengok si Rosa menggigil Lama pingsan itu Langsung lah si Citra bawa Rosa ini Ketempat dekat dengan mesin open Biar hangat kan Nah setelah si Rosa udah merasa Gak kedinginan lagi Si Citra nanya Kok ngapain di dalam chiller? Kok bisa penggigil kayak gini kok? Ya marahlah si Rosa dengar Wak Kau ya udah jelas Kau yang ngunciin aku dari tadi Kok pula yang nanya Kata si Rosa kan Kok tanya pula kenapa? Pikir kalo kau tuh mau bercanda Jangan kelewatan kok Kata dia kan Kau dia omelin tuh sama si Rosa Lah bingung si Citra Wak Langsung Citra bilang Lah ngapain aku ngunciin kau Di dalam kayak gitu Kok gak ada kerjaan aku? Aku aja baru balik nih Dari storage Buat ngambil susu Kan aku udah bilang sama kau Rosa Jadi bingung si Rosa ini kan Jelas-jelas tadi si Citra Yang mau nemenin dia keciler Ingat kalian kan? Balas lagi sama si Rosa Eh kok tuh gak usah bohong Citra Kapan kau bilang ke aku Kau mau ke storage? Nah digitukan sama Rosa Ya ngegas balik lah si Citra ini kan Jelas-jelas tadi aku yang bilang sama kau ya Tapi kau nyadiam Rosa Aku langsung masuk nih ke ruang sebelah Nah aku pikir kau dengar Ya aku pergi aja lah Pas aku balik tuh lah Aku dengar ada bunyi orang mukul-mukul pintu Chiller Pas aku buka eh kau Kata si Citra Nah disitu Wak Makin bingung lah si Rosa ini kan Langsung bingung deh Jadi siapa yang nemenin dia tadi itu Wak? Citra temenin aku ke sebelah yuk Ayo Tutup Ternyata bukan Citra Citra sebenarnya pergi ke storage Siang-siang itu kejadiannya Wak Dua orang ini ya Diganggu lagi Dan setelah kejadian itu Mereka tetap melanjutkan bekerja lagi Tapi jadi paranoid si Rosa ini Dia ngerasa kayak ada orang Ngeliatin dia terus lah gitu Tapi mau gak mau perasaan itu Harus coba dia tepis kan Sama tetep mikir yaudah itu Itu perasaan aku aja Itu perasaan aku aja Enggak mungkin ada apa-apa Kata dia Lanjut kerja ya Seperti biasa Udah nih Selesai nih cerita pagi sama siangnya Ini nih yang epiknya Kejadian waktu malamnya Wak Jadi waktu itu udah sekitar jam 12 malam Wak Mau closing lah mereka ini ya kan Karena memang acara pernikahan udah beres lah Kenapa si Rosa sama si Citra ini Mau naro manisan Wak Di cool kitchen Ini kayak tempat khusus buah Salat kayak gitu ya Tiba-tiba Tempat manisan itu jatuh semua Citra Rosa tengok Betul-betul jatuh sendiri Padahal ruangan itu Kedep udara Wak Gak ada angin Nah disitu posisinya kan Mereka cuma berdua kan Temen-temen yang lain ya Masih di balrom Tempat pernikahan Lagi beres-beres mungkin Nah nengok itu jatuh Takutan lah mereka berdua ini Langsung mereka lari Wak Ke ruangan pastry Gak mereka beresin lagi tuh Barang-barang udah jatuh-jatuh lah Sana lari mereka Nah udah di ruang pastry Mereka mencoba menenangkan diri kan Dari segala keterkejutan tadi tuh Terus Gak lama kemudian Si Citra ini Mau masuk ke ruangan coklat Kan mau naro kue ke dalam chiller Nah pas udah sampe di dalam Wak Tiba-tiba Rosa denger suara teriakan Citra Langsung lah Rosa ini nyamperin Citra Kan ngapa lagi ini Dan disaat itu Ternyata Wak Citra udah tekapar pengsan Dia di lantai Kue yang dibawa pun Beserak di lantai Wak Nah saat si Rosa ngeliat si Citra pengsan Tiba-tiba Rosa mendengar Ada suara kayak suara anak kecil Cekikikan Wak Dan dia tuh dekat kali Pas Rosa nengok Ke atas Wak Ada anak kecil Muka penuh darah Wak Hampir hancur Dia duduk besila Kan Di atas alat pembuat es krim Sambil goyang-goyangin badannya Wak Kedepan Belakang Kedepan Belakang masih cekikikan Kebayang Terus Yang epicnya lagi Aduh mau nangis aku Anak kecil ini Wak Noleh ke arah si Rosa Dia bilang apa Hehehe ketemu kalian Kata dia Wak Ya Allah Kaget Kaget-kaget Dia Rosa waktu itu Udah kaget Dia dengok Kawan dia pengsan Dia dengok Kata Kali tau Rosa pun ikut pengsan Di samping si Citra Wak Pengsan dua-duanya Dah Akhirnya Wak Nggak tau gimana caranya Rosa ini bangun-bangun Udah di ruangan kesehatan Dan Rosa ngeliat Udah ada senior Rosa Dan disana juga ada Citra Yang udah mulai siuman Tapi masih agak Ketakutan gitu Dan setelah itu Wak Senior Rosa nanya nih Kenapa kalian Kenapa kalian bisa pingsan gitu kan Terus dijelasin lah sama Rosa Apa yang dia liat Diceritain semua Dan di saat cerita itu Wajah senior Rosa ini Pucat Wak Terus akhirnya Di senior ini cerita Kalau dulu pernah ada cerita Anak owner hotel Yang selalu datang Untuk bermain Dengan para staff Di hotel ini Dan tiba-tiba Ada kabar Kalau anak owner itu Meninggal dunia Nggak tau pasti kenapa Tapi yang jelas Dia ditemukan Dengan keadaan Yang sangat mengenaskan Kayak apa yang dilihat Rosa Wak Keadaannya Kayak hampir hancur Dan kabarnya juga Wak Dia meninggalnya Pas lagi bermain Di hotel itu Nah semenjak itu Ya itulah Si anak ini katanya Selalu bergentayangan Dan setiap kali ada orang Yang bertemu dengan Sosok si anak kecil ini Kata-katanya selalu sama Wak Ketemu kalian Gitu Kayak semacam dia ini Diajak main peta umpet gitu Wak Hah ketemu Kata dia Epic kan ceritanya Wak Ya Allah Rosa Rosa untung Rosa sama Cita Semoga dimanapun Kalian berada ya Moga bebek aja Inilah mungkin alasannya Kenapa Rosa ingin Menyembunyikan Identitasnya Karena memang hotel ini Masih beroperasi Wak Tuh cerita pertama Terlanjut Cerita kedua ya Wak Oke Wak Kisah kedua ini adalah Cerita yang datang Dari Wawa aku Yang namanya Minta disamarkan lagi Wak Kita sebut aja Namanya Bayu ya Nah si Bayu ini Berasal dari Medan Dan dia menceritakan Kisah tentang Eyangnya Nah kemarin Mama-mama Wawa Pengen cerita Sekarang Eyang Yang pengen cerita sama kita Wak Kita sebut aja Nama Eyang Bayu ini Eyang Suci ya Jadi Wak Cerita ini adalah Tentang Eyang Suci Sewaktu beliau Masih kecil Dan terjadi sekitar tahun 1940-an Nah Eyang Suci ini Wak Tiga bersaudara Dan ketiga-tiganya perempuan Seeyang Suci adalah Anak paling bungsu Nah kakak tertuanya Kita sebut aja Eyang Siti Kakak keduanya Eyang Fatimah lah ya Nah suatu hari Wak Mereka bertiga ini Ditinggal oleh kedua orang tuanya Di rumah Nah ayahnya Eyang Suci ini Sedang narik becak Dan ibunya itu Lagi pergi ke rumah keluarga Jadi Eyang Suci Eyang Siti Eyang Fatimah Hanya tinggal bertiga aja nih Di rumah Dan kondisi keluarga Eyang Suci Kala itu memang dikatakan Biasa aja Penerangan di rumah tersebut Belum tersedia Hanya lampu-lampu Petro Mak Wak Lampu jaman dulu tuh Ayang pakai minyak tanah Dan rumah Eyang Suci ini Juga terbuat dari kayu Lantainya besemen biasa Dan betul-betul sangat seadanya lah Nah jarak antara rumah Eyang Suci Dengan rumah tetangganya Juga jauh kali Umpama denah rumahnya ini Wak Kayak ada rumah Tuh pohon-pohon Ladang Rumah Ladang Pohon Rumah Gitu lah ya Jadi emang jaraknya tuh lumayan gitu Bukan yang langsung tetangga di sebelah rumahnya Nah jalanan di daerah rumahnya Eyang Suci ini pun Masih tanah bebatu Wak Jadi memang betul-betul settingan rumah-rumah jaman dulu lah Wak Kalo di film-film tuh Wak Apalagi kata bayu Wak Rumah Eyang Suci ini Emang berada di perkampungan Jadi udah kebayang ya Gimana kondisi rumah dan sekitar rumah Eyang Suci ini ya Oke kita lanjut Jadi Wak Betiga lah kan mereka ini di rumah itu Saat itu hari udah mulai gelap Wak Udah mulai mendekati maghrib Eyang Suci waktu itu lagi belajar Karena udah mulai gelap ya kan Terus nanti kakaknya yang Fatima Megangin lampu petroma Biar adeknya ini bisa nengok Waktu lagi nulis gitu Nah di saat lagi nulis ini Yang Suci nanya sama kakaknya Kok Mak Bapak gak balik-balik Kak Udah jam berapa ini Bentar lagi udah mau gelap Nah Eyang Siti jawab kakaknya kan Mungkin masih dalam perjalanan deh Udah lah kita tunggu aja lah Nah Mak Agri pun akhirnya lewat Wak Ditunggu Punya tunggu Punya tunggu Mak Bapak tiga beradik ini pun gak balik-balik Lewat Isya Gak balik juga Akhirnya mereka bertiga ya Nyibukkan diri lah Main aja bertiga Bercanda-bercanda Waktu itu belum ada handphone Wak Jangan kan handphone TV aja Kata Bayu Yang ini gak punya Jadi udah ya Bercanda-bercanda aja lah kan Tiga beradik ini di dalam rumah Sambil nunggu Mak Bapaknya balik Akhirnya Wak Di saat jam sudah menunjukkan Pukul 9 malam Tiba-tiba Mereka mendengar Ada suara gedoran dari pintu Dar 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 Nah karena memang pintu terbuat dari kayu Wak Jadi bunyi gedoran tuh kencang kali Malah lebih terdengar kayak Bukan suara menggedor Tapi lebih kayak mukul pintu Sama kayak mau didobrak tuh Wak Dar Gak santai Dar Dar Nah dan tidak lama dari gedoran ini Wak Mereka mendengar Ada yang memanggil Nama panggilan mereka Dengan suara yang lirih Siti Ma Ci Gitu Siti Fatima suci maksudnya ya Nah yang suci yang pada saat itu Tidak merasa ada yang aneh Bertanya sama kakaknya Kak siapa itu Kak? Mama Nah Kak Fatima pun langsung ngomong lah kan Dengan agak sedikit Beteria Siapa tuh? Mama Bapak Lalu hening Wak Gak ada suara Nah beberapa detik kemudian Pintu depan itu pun diajar lagi Dar Dar Betul Kencang suara ya Wak Nah yang Siti pun berteriak lagi Woi siapa tuh? Tapi lagi-lagi gak ada sautan Wak Nah yang suci yang pada saat itu Tidak merasa takut Tiba-tiba dia bilang Mungkin Mama Kak Mama butuh bantuan kita ke jalan besar Mungkin Mama bawa belanjaan banyak itu Kak Nah pas yang suci ngomong kayak gini Kakak-kakaknya pun langsung tersirok lah kan Tepikir dia Oh iya Betul juga kata ko ya Yolah yuk kita susul Mama ke jalan besar Kata ya kan Nah akhirnya jalan lah Wak Mereka ke arah pintu Dan langsung dibuka sama mereka Dan kosong Gak ada siapa-siapa memang Dan di saat itu Wak Mereka langsung mikir Oh betul Tadi tuh Mama Mama mau manggil kita aja itu Biar bisa bantu ngangkat barang di jalan besar Kata ya kan Dahlah tuh makin yakin mereka Wak Jalan lah Tiga berada ini ke jalan besar Dan jarak dari rumah mereka ke jalan besar tuh Juga gak begitu jauh Wak Masih keliatan Tapi gak dekat kali gitu ya Cuma memang mereka harus ngelewatin ladang Pohon besar Pohon juntai Kebun baru bisa ke tepi jalan besar itu Nah waktu berjalan ini Wak Mereka berpegangan lah Bertiganya dulu juga Lidah jalan Nah di saat sudah melewati ladang Kan mereka harus ngelewatin pohon besar itu kan Nah di saat ini Wak Yang suci tiba-tiba ngomong sama kakaknya Kak, kakak lihat Ada cewek duduk di bawah pohon tuh Lagi nyinci rambut Rambutnya panjang kali kak Kata yang suci Nah yang Fatima pada saat itu ngomong Alah kau mulut kau Gak usah kok itu Gak usah kok tengok-tengok Kok diam aja Kakak tau kan Kakak tengok Kata udah jalan-jalan aja Jadi si kakaknya juga Memang nengok Wak Tapi milih Diam aja lah Yang suci Dia pula lucu kali Dikomong kan Udah lah makin erat lah itu Mereka bertiga Bepegangan tangan itu ya kan Sampai akhirnya Wak Mereka sampailah Di pohon menjuntai Ya Nah disana Langkah mereka terhenti Karena di depan kebun Mereka melihat Ada Laki-laki berdiri Dan muka Laki-laki Tersebut Hancur Hancur Hancurnya Wak Laki-laki itu diam Terus nyangir Lihat ke arah tiga beradik ini Nah pada saat itu Yang Siti langsung ingat Yang Siti kakaknya ya Langsung ingat deh Kalau ada cerita nih Memang di sekitaran situ Yang konon katanya Memang ada Laki-laki misterius Yang sering berdiri Di dekat kebun Nah saat itu Yang suci langsung bilang Kak Balik aja yuk kak Kita tunggu mama Di rumah aja yuk kak Katanya Mereka bertiga kan nengok tuh Nah yang Siti sama yang Fatima juga Ayolah yuk balik Balik badan kita Jalan nih Jalan cepat ya kan Sampai rumah nat Belum Lentau tuh lagi jalan tuh Mereka lihat apa Pas beberapa langkah Dari balik badan itu Mereka ngeliat ada Kepala wak Menggelinding Di kaki mereka Ngegelinding Dan kepala itu wak Dengan kondisi udah terbakar Nga-ngga Menggelinding Sampai mereka Apa gak terkejut Mereka tuh langsung lah Lari tebirit Tiga gadis itu Wah Masuk ke dalam rumah ya kan Sempat pula tuh Yang Fatima terjatuh wak Disusul lagi lah Sama saudaranya Dijemput balik lagi Ke rumah Nangis teriak-teriak gitu kan Nah si yang Fatima ini wak Yang waktu pas dia jatuh Masih juga yang Fatima tuh Lihat kepala tuh Ngegelinding ngejar mereka tuh loh Ngegelinding Ngeret gitu Kalian bayangkan Dikejar kepala Nga-ngga Nyah Dane ya Sampailah kan mereka Bertiga di rumah Nangis semuanya Udah kunci pintu depan Mereka bepeluk lah Tiga beradik nih Ya Allah kasihan kali Bepeluk nih Dan gak lama setelah itu wak Langsung lagi Ada suara lagi Dari depan pintu Dar 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 gitu kan Masih dia gebrak lagi Pintu itu wak Terus ada lagi suara Yang manggil sama mereka Timah Ci Makinlah ketakutan Mereka ini kan wak ya Yang Siti teriak Pagi kau Pagi Nah setelah si Yang Siti Teriak kayak gitu wak Tiba-tiba ada lagi suara Tapi kali ini lebih pelan wak Tok Tok Gitu Terus ada suara Siti Fatimah Suci Ini mak bapak Waktu itu yang Siti gak langsung percaya Enggak bohong kalian Kalian bukan mak bapak Kami Pergi kalian Setan katanya Nah setelah yang Siti teriak lagi nih wak Tiba-tiba pintu depan mereka tuh buka Ternyata kali ini memang betul Ibu mereka udah datang Karena takut anaknya kenapa-napa Didobrak pintu rumah itu kan Soalnya kan dia dengar anaknya teriak-teriak Di dalam nih bertiga Nah ibu mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Langsung nyamperin mereka Menenangkan mereka yang lagi ketakutannya Dipeluk lah mereka bertiga semua Ditanya sama mamaknya Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Kata papanya kan Anak-anak yang ngomel Kenapa mamak-bapak pulang yang lama gitu loh Kami takut bertiga sendirian ini di rumah Terus mamaknya jawab Iya nak maaf Tadi sebenarnya urusan mak udah selesai Tapi pulangnya mau sekalian nunggu bapak selesai narik becak Jadi biar sekalian dijemput Dan pulangnya bisa bareng gitu Nak maaf ya Dan sewaktu ibunya sedang menjelaskan wak Bapak mereka ini pun kemudian masuk kan Bercerita lah Kalian tau Tadi waktu mak bapak balik dari kejauhan Mereka memang udah liat nih Ada apa? Ada kepala yang menggelinding Terus kepala itu menghantam-hantam dirinya di pintu Jadi suara dor Dor itu suara kepala wak Kepala ggelinding Bapak mamaknya tengok Nah itulah mamaknya langsung berlari ke arah rumah Sedangkan bapaknya kemana? Bapaknya dikejarnya kepala itu wak Kepala itu dikejar Gak ada takut-takutnya bapak yang dikejarnya ditangkap ya Dibaca-baca dia doa dibuang Hah? Berani kali orang-orang zaman dulu ya Ya Allah Gak lah hari ini dikejar Dibaca-baca dibuang Bagus Bapak Dan setelah itu ibu mereka pun bilang lain kali Kalau udah maghrib Jendela-jendela di rumah ditutup ya Dan kalau ada yang gedor-gedor lagi Jangan dibukain pintunya Karena itu bukan manusia Itu setan Kata ma Alah kasihan kali lah Yang suci sama kakak-kakaknya Nah itu cerita kedua wak Seram kan? Kita lanjut ke cerita terakhir Oke wak Video cewek terbang ini Mau dia liat nih Betul atau tidak video itu kan? Mana tau hoax ya? Dahlah tuh disamperin sama Nadia Kan bela-belain nih wak Dahlah nyampe Nah dia ini minta si abang bengkel itu Untuk cerita lagi Nah si abang itu bercerita lah kan? Jadi ceritanya kayak gini wak Aku ceritain lagi Jadi malam itu si abang bengkel ini lagi tidur kan? Di bengkel lastnya Nah pada saat tidur itu Dia denger nih Ada suara tangis yang awalnya pelan Terus kencang Nah bingung penasaran abang ini kan? Siapa nih yang nangis malam-malam? Bangun lah dia Dibuka eh pintu Dan di saat inilah wak Dia liat ada cewek sendirian Lagi nangis di seberang bengkelnya Nah waktu itu abang ini kira Oh mungkin ini anak-anak kosan belakang Yang lagi putus cinta gitu kan? Jadi memang di belakang bengkel abang ini ada kos-kosan wak Nah entah karena abang ini lagi iseng Atau lagi ngapal Kan dikeluarkan handphonenya Direkamnya cewek ini lagi nangis Dah pas denger cerita si abang ini wak Nah dia pun jadi makin penasaran Yaudah mana abang? Tengok, tengok videonya Coba tengok mana cewek itu Katanya kan? Nah abang itu kan gak keberatan dikasihnya handphone Dia akan ditunjukin ya video yang dierekam itu Nah kata Nadia wak Isi videonya tuh kurang lebih kayak gini Ada cewek berdiri kan? Sambil nangis Dengan posisi ini tuh mata Nah lama-lama cewek itu jongkok Nyah Terus bilang Kenapa kamu lihat-lihat saya? Suaranya liri pelan kali gitu Ke abang itu kan di video Dan setelah bilang itu Tiba-tiba dia ketawa co-kiki kan Lalu kakinya keangkat nih sedikit Agak melayang lah Dan makin lama makin terbang tinggi wak Terus ngilang Masuk dia ke dalam kuburan Yang memang berada tepat di depan bengkel Dah Tuh isi videonya ya Dan abis ngeliat video itu Nadia minta sama si abang Bang kirimin lah video itu bang Minta-minta Karena Nadia ini pengen pula lah Nunjukin video seram itu ke kawan-kawannya Minta Nah nah Kenapa sih? Kata dia kan Dahlah tuh Punya kan si Nadia videoan tuh itu kan Nah disini nih wak Mulai cerita seramnya si Nadia ya Jadi Malam harinya Nadia ini lagi ngecharge handphone Dia ngecharge handphone di depan lemari Entah posisi dia Dia lagi bersandar Atau lagi ngehadap ke lemari Kurang jelas ya Yang jelas di dekat dia waktu itu ada lemari Nah sembari ngecharge ya itu Nadia ini sambil Bebe Eman sama kawan-kawannya Kan tuh di-share tuh sama Nadia sebelumnya Bebe Eman mereka Ngebahas soal si video itu Nah lagi asik-asiknya Bebe Eman ini wak Tiba-tiba Neneknya Nadia Yang lagi tidur di dalam kamar Ngomong Mungkin ngomongnya agak sedikit kencang kali ya Jadi bisa terdengar sama Nadia Yang posisinya lagi di luar kamar si nenek Nad Kok ngapain nyanyi-nyanyi lagu Jawa Belajar dari mana kau Kata si nenek ya Nah Nadia waktu itu bingung kan Sama pernyataan si nenek Ah nyanyi Jawa Apa sih nek Siapa yang nyanyi Nah neneknya ini pun langsung wak Bangun dari tempat tidurnya Langsung ngintip kan Dari kamar Kek pintu dikit Dia ngeliat ke arah Nadia cucunya Dan tau kalian neneknya langsung bilang apa Masuk Masuk ke kamar aku Cepat Masuk Dengan muka yang panik dan ketakutan wak Nah Nadia bingung lah kan Tapi karena yang nyuruh neneknya Ya dia pun nurut lah kan Masuklah dia ke dalam kamar nenek Nah pas di kamar neneknya ini Neneknya Nadia ini Nggak banyak omong Beliau cuma langsung Tidur Tidur kau Terus kakinya si Nadia ini Kayak dilumurin Minyak bong putih Sama nenek ya Nah Nadia yang sempat ngerasa aneh Dengan perlakuan neneknya ini pun Nggak banyak tanya malam itu wak Takut pula dia dimarahin kan Nurut aja dia pokoknya Kata neneknya Dah tidur sama neneknya Paginya Pas baru bangun wak Nadia ini penasaran kali nih Tadi malam Ada apa ini Ya kan Langsung nanya ke neneknya Ngapain sih nek Malam-malam kok bawang putih semua Di tempat tidur Kata dia Nenek Nadia pun langsung melotot Dia bilang Kok kemarin bikin apa Sampai kau diikuti kunti Mukanya ancur Biar kau tau Waktu kau main handphone Di atas lemari Kakinya nguncang-nguncang Di atas kepala Kau tau kau Sambil ngeliat handphone kau Terus Ngapain kau Sambil ngeliat handphone Kepo kunti Kaget lah si Nadia ini Dengar cerita itu kan Bisa-bisaannya Langsung lah dia cerita ke neneknya Soal video yang baru aja Dia dapet dari si abang bengkel ini Marah neneknya Kau pun macem-macem Udah hapus Hapus video itu hapus Kata nenek Nah langsung dihapus Sebenernya dia Apa nek ini Hapus Udah selesai ceritanya Belum Masih ada Malamnya Wak Nadia ini pergilah ke rumah papanya Yang memang letaknya gak jauh nih Dari rumah neneknya Nah pada saat itu Udah jam 8 malam Pas udah mulai dekat Di rumah papanya Tiba-tiba Ibu tirinya Nadia Yang lagi duduk di teras Langsung teriak Karena Nadia Neng Neng lari cepet Neng lari Jangan tengok ke belakang Kata ibu tirinya Wak Muka yang ngelotot nih Teriak ke arah si Nadia kan Kayak di belakang Nadia tuh Ada orang jahat gitu Nadia panik lah kan Lari dia Nah pas udah nyampe Di dalam rumah Ibunya langsung Untuk pintu rapat Tutup orden Nah di saat yang bersamaan Papa Nadia keluar nih Dari kamar Karena memang Dia mendengar keributan kan Papanya pun langsung lah Bertanya sama istrinya Kenapa Kenapa teriak-teriak Terus ibu tirinya Nadia itu bilang Tadi ada kunti Mukanya ancur Ngikutin Nadia Ya Allah Nah papa Nadia yang pada saat itu Sudah mendengar cerita Dari neneknya Nadia Bahwa si Nadia ini Nyimpen video setan Langsung ngomong Makanya kok jangan suka Rekam-rekam setan Sini handphone kok mana Nadia bilang Udah aku hapus Pak Tiba-tiba Wak Ya Di saat Nadia ini Selesai berkata Seperti ini Dia mendengar persis Di telinganya Tapi teman-temannya belum Tidak ada Amin ada di telinga Dan Dalam hitungan detik Nadia pun langsung Ngambil handphonenya Sini Pak Telepon kawan-kawannya Satu-satu Tolong weh Hapus Hapus video tadi Hapus Tolong Tolong Aku diteror nih Sama si cewek itu Dan pada saat si Nadia ini Nelpon kawan-kawannya ini Wak Ternyata gak cuma Nadia aja Yang diteror Kawan-kawanan yang megang video itu Juga diteror Sama si kakak-kakak Yang ngunceng-ngunceng kaki Nengokin phone mereka Hah Ya Allah Aduh Kenapa tiba-tiba Hah Merindik aku Aku memang pernah sih denger Katanya kalau kayak gitu Tuh dia ngikutin Tapi namanya awak ini Jiwa penasaran akan Horror nih meronta-rontah Kan jadi pengen aja nengok Kali gak seneng sih kakak itu Aduh Kok tiba-tiba pusing Pal aku bagian sini Eh Eh Yah Gitu lah pokoknya Wak Oke Wak jadi itu tadi Kisah horror Wawa aku kali ini Buat kalian yang juga pengen Berbagi kisah horornya Untuk menambahkan koleksi Cerita horror kami Bisa langsung email aja Di email di bawah Susun cerita kalian Serapi mungkin Dan sejelas mungkin Nanti untuk kisah-kisah Yang paling menarik Akan aku up Dan mungkin memang butuh waktu Wak Bersabar Karena kan yang masuk banyak Jadi memang harus kuseleksi Satu-satunya Kami bagi sampai 6 orang Yang baca email kalian itu Tapi terima kasih banyak Yang sudah pengen bercerita Kepada kami semuanya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ada dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa